Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang wilayah dan perwilayahan Pengertian wilayah secara umum Area di kerumbukan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas Dan membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya Misalnya, wilayah hutan berbeda dengan wilayah pertanian Wilayah kota berbeda dengan perdesaan Pengertian wilayah menurut ahli dan undang-undang dasar Yang pertama yaitu menurut Tyler Bagian dari permukaan bumi yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda dari lainnya Yang kedua yaitu menurut peraturan pemerintah Warung 47 tahun 1997 Tentang rencana tata ruang wilayah nasional Ruang yang merupakan kesatuan geografis Beserta segenap unsur tersebut Padanya yang batas Dan sistemnya ditentukan berdasarkan administratif Dan atau aspek fungsional Bagiannya Satu wilayah formal Wilayah yang diceritakan berdasarkan keseragaman atau homogenesis tertentu Misalnya wilayah formal berdasarkan kriteria fisik Didasarkan padang kesamaan topografi Jenis batuan, iklim, dan vegetasi Contohnya wilayah petunungan kapur, wilayah beriklim dingin, dan wilayah vegetasi manggung Wilayah formal berdasarkan kriteria sosial budaya Contohnya wilayah suku banjar, wilayah industri tekstil, dan wilayah pertanian sama masa Yang kedua ada wilayah fungsional atau nodal region Wilayah yang diceritakan dengan kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional Misalnya wilayah Jabodetabek secara fisik memang berbeda atau heterogen Namun secara fungsional saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup di setiap wilayahnya Mengertian perwilayahan regionalis Suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu Klasifikasi atau penggolongan wilayah dapat dilakukan secara formal maupun fungsional Dalam perencanaan pembangunan Pemerintah harus memahami kondisi suatu wilayah Karena setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda-beda Menguas perwilayahan atau regionalis Yang pertama, mengurutkan dan menyederhanakan informasi mengenai keanekaragaman dan gejala atau fenomena di permukaan dunia Yang kedua, untuk meratakan pembangunan di semua wilayah sehingga dapat mengurangi kesenangan antar wilayah Yang ketiga, memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada tiap daerah Yang keempat, mematau perubahan-perubahan yang terjadi baik gejala alam maupun gejala manusia Yang pertama, ada natural region atau wilayah alami atau fisik Berdasarkan ketampakan alami seperti wilayah, pertanian, dan kehutanan Yang kedua, ada single future region atau wilayah ketampakan tunggal Berdasarkan pada satu ketampakan seperti wilayah berdasarkan iklim atau hewan Yang kedua, ada generic region atau wilayah berdasarkan jenisnya Didasarkan pada ketampakan jenis atau tema tertentu Misalnya, di wilayah hutan hujan tropis yang ditonjolkan hanya floranya yang berjenis seperti anggrek Terus yang keempat, ada specific region atau wilayah spesifik atau khusus Dicirikan kondisi grafis yang khasnya dalam hubungan dengan letak adat istiadat, budaya, dan kependudukan secara umum Misalnya, wilayah Asia Tenggara atau Eropa Timur Yang kelima, faktor analisis region Wilayah analisis faktor Berdasarkan metode statistik deskriptif atau dengan metode statistik analitik Penentuan wilayah berdasarkan analisis faktor terutama bertujuan untuk hal-hal yang bersifat produktif Seperti penentuan wilayah untuk tanaman jagung dan kentang Sekian penjelasan dari kami tentang wilayah dan perlilaihan Konek-koneknya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh